Oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, benar-benar anda berada, kami lagi berjalan sama Aki Semoga kita selalu dengan kembali dan kebaikan Selanjutnya kita semua, amin Oke teman-teman, alhamdulillah kami lagi ma'aki berkesempatan untuk berbagi soal-soal ASKB CPNS Pada pertemuan kali ini, ma'aki akan berbagi materi SKB Untuk materi SKB profesionalnya Untuk soal-soal pedagogiknya, silahkan kawan-kawan Secing kembali di video-video ma'aki sebelumnya Sudah banyak sekali ma'aki buatkan soal pedagogik Baik itu terkait dengan RPP, silabus, kemudian media pembelajaran, media pembelajaran, dan lain sebagainya Jadi untuk kawan-kawan yang baru singgah disini, silahkan searching lagi di video-video ma'aki yang sebelumnya Dan pada pertemuan kali ini, ma'aki akan membahas mengenai soal profesional untuk guru olahraga Namun ma'aki batasi dalam kesempatan kali ini hanya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh kawan-kawan kita Yang telah meninggalkan pertanyaan di kolom komentar Mohon maaf ma'aki baru berkesempatan untuk menjawabnya Karena ma'aki baru sempat lihat gitu ya Mudah-mudahan apa yang diberikan, apa yang diberikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan Ini disini, waktu beberapa hari yang lalu M'aki sudah membuatkan video terkait dengan SKB Persiapan SKB kita menghadapi SKB-CPNS Maksudnya tentu formasi guru olahraga Ada beberapa pertanyaan yang ma'aki buat Waktu itu mengundang pertanyaan dari kawan-kawan kita Itu terkait dengan jumlah ukuran sepak bola Ini karena waktu itu ma'aki terlalu buru-buru gitu ya Menjawabnya, jadi waktu itu menjadi pertanyaan untuk kawan-kawan di sana Mohon maaf, terima kasih atas pertanyaan yang diberikannya Mudah-mudahan apa yang diberikan, apa yang ingin menceritakan Bisa bermanfaat untuk kawan-kawan Oke jadi gini kawan-kawan ya Sebetulnya ini juga memang waktu itu Ini kan videonya gak ada suara ma'aki ya gitu ya Kalau gak ada suara ma'aki maka kawan-kawan agar tetap fokus gitu ya Agar lebih fokus lagi Karena siapa tahu waktu itu ma'aki Kalau gak ada suara ini berarti itu lagi buru-buru bikin suaranya ya gitu Ini bukannya harusnya jumlah juga Harusnya ukuran aja Berapakah ukuran gitu Kalau jumlah berarti luas gitu ya Nah disini terkait dengan pertanyaan itu Waktu itu ma'aki menjawab yang E gitu Kemudian ada kawan-kawan yang bertanya Dari Mbak Debi Halo Mbak Debi Selam kenal dari Mbak Debi Mudah-mudahan apa yang diberikan Sampaikan apa yang diberikan bisa bernama tak Mbak Debi ya Ukuran soal tentang tinggi net dalam olahraga belopoli itu kurang jelas Apakah ukuran tinggi untuk men Untuk atau woman Oke terima kasih atas penyambikan ya Men ya mennya di sini Untuk men atau female gitu ya Boleh woman juga sama aja Oke terima kasih mbak Mbak Debi sudah jawab sih sebetulnya waktu itu Namun mohon Ini merupakan apa yang sudah dijanjikan oleh Mbak Aki di jawaban ini ya Dari Mbak Indarwati Tolong jelasin ukuran lapangan sepak bola 120 dari mana Tolong referensinya Terima kasih Oke sekarang Mbak Aki akan jawab ya Kemudian Dari Mbak Ayu Halo Mbak Ayu Salam kenal dari Mbak Aki Ukuran lapangan sepak bola sudah berubah Setahu saya 64 sampai 75 Untuk lebarnya Kemudian 1100 sampai 110 untuk panjangnya Oke terima kasih kepada Mbak Ayu Kemudian Mbak Indar dan Mbak Debi Salam kenal dari Mbak Aki Ya mudah-mudahan Mbak Semua Dinyatakan lolos TSN Jampai Neston ini Amin Oke terkait dengan hal tersebut Maka Mbak Aki lansir dari Wikipedia disini Jadi panjang lapangan itu Kauan-kauan harus berukuran Antara 90 sampai 120 Ya panjangnya itu panjang 190 sampai 100 Minimumnya 90 Maksimumnya 120 meter Ya untuk lebarnya itu adalah 45 sampai 90 meter Tapi kalau standar internasional Yang ditampilkan oleh pipa itu adalah 100 sampai 110 panjangnya Panjangnya untuk lebarnya ini adalah 64 sampai 75 meter Ini standar internasional Ini internasional ya Kalau ini secara umumnya keseluruhannya Minimal kalau mau bikin lapang itu 90 sampai 120 meter Tapi kalau internasionalnya Ditetapkan oleh pipa itu 100 sampai 110 Untuk panjangnya Kemudian lebarnya 64 sampai 75 Ini dia Tinggal dibaca aja Kauan-kauan meluncur aja ke Wikipedia Kemudian pada bulan Maret 2008 IPAB itu dulu ya Ingin menentukan bahwa Ukuran internasional itu Lapangan pertandingan 105 kali 68 105 Lebarnya Eh sorry panjangnya Ini karena masih ada Berarti masih ada di antara Rentang 110 kan 68 berarti ada di rentang 64 sampai 75 Ini sampai 100 sampai 110 Itu namun waktu itu Pada pertemuan khusus IPAB berikutnya Disepakati bahwa penerapan internasional ini Akan ditunda-ditunda dulu Menunggu perhitungan dan kesepakatan Oleh seluruh anggota Di tingkat internasional Itu kawan-kawan ya Dilansir dari Kompasnews.com Kompas.com Panjang lapangan tetap ya 90-120 Berarti ini ukuran lapangan Semua ini umumnya Namun kalau standar internasional Tadi 100 sampai 110 Lebarnya 45 sampai 90 Itu dari Kompas Kemudian makin lansir juga Dari perpostekaan.id Ini ada ukuran Sepak bola Lapangan sepak bola internasional Nah kalau standar internasional Tuh dia kan benar ya Minimumnya 100 meter Maksimumnya 110 Kalau lebarnya Minimumnya 64 Maksimumnya 75 Gitu kan wanya Kalau nasionalnya Nih Nasionalnya 90 sampai 120 Atau 45 sampai 90 Untuk lebarnya Gitu Jadi terjawab sudah nih Pertanyaan yang tadi Ya Yang mana yang ini Kita jawab Ya Berapakah ukuran 8 sepak bola Kalau Karena disini gak jelas Ditanyakan Apakah dia Nasional Apakah dia Internasional Berarti Menuntut kita Untuk mencari tahu Yang mana nih Yang masuk antara keduanya Masuk nasional Ya Masuk internasional Ya Internasional Kalau nasional kan tadi 90 Panjangnya 90 Sampai 120 Kalau internasional Itu 100 Sampai 110 meter Lebarnya Ini sampai 45 sampai 90 Kalau disini Lebarnya adalah 64 Sorry bukan Sampai 75 Gitu Maka cek di option Yang jawab 120 Mana 120 Berarti Kalau pas 120 Jawabannya Yang ini Pasangannya Berarti Harus yang ini Rentang Lebarnya Harus rentang Ini 45 Jadi ini Soal Hot Berarti Kalau gitu Karena Ini jebakan Badmin Berarti Disini Gak jelas Dikatakan Apakah Nasional Apakah Internasional Kalau Masuk 120 Maka Pasangannya Harus Ini Jadi Ini Bisa Jadi Betul Ya Betul Berarti Ini Bisa Jadi Betul Waktu Itu Ya 20 190 Kemudian Kalau Yang ini 75 120 Oh Ini Juga Bener Ya 45 Sampai 90 Masuk Kemudian Kalau Mau 75 Maka Pasangannya Ini Bukan 110 Tapi Harusnya 120 Berarti Yang ini Jelas Wrong Karena 75 Pasangannya Harusnya Sama Dengan 110 Kalau Mau 65 Berarti Pasangannya 120 Bisa 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 Juga Karena 65 Ada Direntang Ini 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 Bisa Juga Jadi Yang Betul Ini Betul Ini Betul Juga Oke Kemudian 75 Kasi 110 75 Berarti 110 Betul Ini Internasional Berarti Internasional Internasional Kemudian Kalau Mau 70 Dengan 110 Betul Juga Jadi Yang Gak Betul Itu Adalah Yang D 75 120 75 Sampai Sama 120 75 Sama 120 Nah Berarti Ini Pertanyaannya Kalau Ada 3 4 Yang Benar Ini Benar Ini Benar Ini Benar Ini Satu Yang Salah Berarti Harusnya Ini Kecuali Berikut Adalah Harusnya Begitu Berarti Mungkin Berikut Adalah Adalah Ukuran Lapangan Sepak Bola Yang Boleh Yang Boleh Yang Benara Kecuali Boleh Berarti Jawabannya Yang Ini 75 120 Karena Kalau 75 75 Masuk Ya Sorry 75 Ada Di Rentang Ini Betul Semua Berarti Juga Sama Bukan Ya Kalau 75 Benar Karena Masuk Ini Semuanya 120 Karena Gak Jelas Berarti Harusnya Kalau Berarti Yang Ditanyakan Internasional Yang Ini Yang 75 110 Berarti Kalau Benar Semua Ini Dibolehkan Berarti Berikut Adalah Ukuran Lapangan Sepak Bola Standar Internasional Nah Baru Jawabannya 75 Sampai 110 Gitu Kan Ya 75 Lebarnya Kemudian Min Untuk Minimum Dan Lebarnya 110 Gitu Kan Ya Berarti Jawabannya Yang Benar Adalah B Itu Namun Ini Pertanyaannya Kurang Jelas Ini Gak Jelas Bukan Hock Juga Tapi Beda Kalau Tadi Pertanyaannya Berikut Adalah Ukuran Lapangan Cepak Bola Yang Dibolehkan Yang Benar Cewali Baru Kalau Mau Pakai Misalkan Disini 9 75 110 Ya 75 Sama 110 Boleh Kan Boleh Karena Dia Ada Di rentang Ini Gitu Kecuali Yang Mana Kecuali 80 Misalkan 80 Sama 110 Boleh Boleh Gitu Ya Boleh Karena Ada Di rentang 110 Kan Ada Di rentang 120 Gitu Yang Gak Boleh Itu Adalah 80 Sama Atau Gini Yang Salah Itu 90 Sama 110 Atau 80 Sama 110 Gak Boleh Kenapa Kalau Mau Pakai 110 80 Ini Benar Karena Dengan Yang Gak Boleh Itu Adalah 90 Masuk Yang Gak Boleh Itu Adalah 100 Sorry Yang Gak Boleh Itu Adalah 100 Kalau Misalkan Mau Jawab Yang Bikin Soal Yang Ini 100 100 Kali 120 Jelas Salah Ini Bukan Di Rentang Ini Tapi Kalau Ada Di Rentang Ini Sampai 120 Itu Memungkinkan Semuanya Benar Ini Semua Benar Gitu Karena 70 Ada Di Rentang Ini Gitu Ya 10 Ada Di Rentang Ini Gitu Secara Umum 75 Sama 80 Sama Gitu Ya Jadi Semuanya Benar Ini Nah Maka Disini Kalau Begitu Berarti Yang Ditanyakan Kalau Internasional Maka Standar Internasional Tadi Panjal 100 Sampai 110 Kemudian Lebat 64 Sampai 75 Maka Yang Paling Tepat Itu Adalah Kalau Internasional Yang Ditanyakan Yang Yang Salah 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 Wrong Tinggal Yang Internasional Itu Ya Kita Standar Lapangan Itu 90 Panjang Sampai 120 Lebar Sampai 120 Meter Lebarnya 45 Sampai 90 Kalau Internasional 100 Sampai 110 Lebarnya 64 Sampai 75 Benar Apa Yang Dikatakan Mbak Ayu Tadi Gitu Ya Oke Terima kasih Bayu Ya Terima kasih Tolong Jelasin Ukuran Lapangan Sampai Bola Dari Dari Tadi Ya Dari Wikipedia Juga Dikatakan Boleh 120 Tapi Internasional 110 Maksimum Dan Minimum Untuk Minimum 100 Meter Untuk Lebarnya Maksimum 75 Kemudian Minimum 64 Oke Tadi Mantap Kalau Ini Berarti Soalnya Yang Salah Oke Berikutnya Untuk Ukuran Niat Dari Dari Mbak Dibi Terima kasih Bagaikan Mana Jelas Katanya Apakah Benar Kita Cek Berarti Emang Benar Jelas Lagi Pertanya Ukuran Tinggi Niat Dalam Bola Poli Adalah Bla Bla Oh Ternyata Benar Kenapa Karena Ada Dua Jawaban Yang Benar Disini Coba Cek Mungkin Coba Cek Sejarah Bola Poli Itu Pertamanya B Bola Poli Awal Mulanya Dikenal Sebagai Wasan Taman Dengan Permainan Minton Nete Minton Nete Sejarah Bola Poli Ini Ditemukan Oleh Seorang Insin In In Instruktur Pendidikan Jazz Money Nampaknya Siapa Namanya William Morgan William G Morgan Namanya Jadi Nanti Siapa Ditanyakan Siapa Penemu Permainan Bola Poli Berarti William Morgan Gitu Kapan Ini Ditemukan Setanggah 9 Februari Tahun 1985 Di Amerika Serikat Gitu Ya Kemudian Si William Ini Si William Ini Ketemu Dengan James Nesmith Dia Ketemu Dengan James Nesmith Nesmith Dia Adalah James Nesmith Dia Penemu Basket Kalau Pencipta Bola Basket Basket Bola Basket Hingga Akhirnya Pertama Kalinya Jadi Sejarahnya Kawan-kawan Bola Basket Dulu Ditemukan Baru Bola Poli Jadi Bola Poli Ditemukan Setelah Bola Basket Kenapa Karena Permainan Bola Poli Itu Sebetulnya Mengkombinasikan Beberapa Karakteristik Permainan Jadi Poli Itu Mengkombinasikan Empat Karakteristik Permainan Satu Diantaranya Basket Basket Kemudian Ada Tenis Juga Tenis Dulu Temukan Baru Bola Poli Kemudian Dia Bola Tangan Handball Bola Tangan Dan Baseball Satu lagi Baseball Baseball Jadi Mengkombinasikan Empat Karakteristik Permainan Ini Barulah Diciptakan Bola Poli Oleh Siapa G. Morgan Ini Nah Kemudian Mintonete Ini Si Mintonete Berubah Jadi Namanya Bola Poli Ya Nah Dia Jadi Bola Poli Namanya Mintonete Ini Asal Mulanya Namanya Itu kan Mintonete Ini Berubah Jadi Namanya Bola Poli Bola Poli Kapan Pada Tahun 1896 Setahun Setelahnya Anda Ditemukannya Kan 1985 1885 Ditemukannya Alas 1895 Atau 1926 Ya Diubah Pada Tahun 1896 Satu Tahun Setelahnya Berarti Ini Bukan 1885 Tapi 1895 Ini Salah Gak Mungkin Kan Ini Setelahnya Jadi Ini 1895 Jadi 9 Februari 1985 Sari 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 Oke Ditemukannya Dirubah Satu Tahun Setelahnya Dirubah Mintonete Itu Jadi Bola Poli Tahun 1896 Kenapa Dirubah Karena Waktu Itu Ada Demo Demonstrasi Pada Saat Pertandingan Pertamanya Gitu Di YMCA Waktu Itu Kalau Masalah Jadi Di Demo Barulah Diganti Jadi Bola Poli Kemudian Untuk Bola Poli Bola Ukurannya Kalau Untuk Lapangan Lapangan Bola Poli Lapangannya Untuk Ukuran Lapangan Bola Poli Itu Umumnya Itu adalah Umumnya 9 x 18 18 meter Panjangnya Lebarnya 9 meter Gitu Kemudian Garis Batas Garis Serangnya Untuk Pemain bola Jadi kan Gini Suri Bikin Makal Maka Gambar Gitu Kan Ini 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 Nah Jarak Garis Serang Garis Garis Batas Serang Untuk Pemain Belakang Itu 3 meter Jadi kan Ini Ini Ada Pemain Belakang Sorry Sorry Atau Makin Buat Lagi Yang Bagus Ini Ini Lapangannya Ini kan Ada Beberapa Pain Penyerang Dari Belakang Nah Sini Itu 18 Berarti Kesini 9 Kesana Juga 9 9 18 Itu 9 9 18 Berarti Lebarnya Ini Adalah 9 Ini Nah Jarak Dari Pemain Belakang Ini Kedepan Itu 3 Meter Dari Niat Ini Nah Ini 3 Meter Jarak Pemain Belakang Disini Itu Itu 3 Meter Dari Dari Net Yang In Kedepan Nah Jadi Ini Kesini Gitu Kemudian Untuk Keliling Bola Untuk Bola Sekarang Sudah Lepangan Jadi Umumnya Ukurannya 9 Ke 18 Ya Kemudian Untuk Bola Kelilingnya Itu Bola Itu Yang Biasa Dipakai 65 Sampai 75 Kilimanya Sentimeter Ya Kemudian Beratnya Berat Itu Antara 260 Sampai 280 Apa Gram Berarti Bukan Kilo Berat Kalau Kilo Itu Kemudian Itu Untuk Net Baru Untuk Net Net Kalau Untuk Net Nah Ada Dua Juga Bener Tadi Ada Untuk Wanit Laki Laki Men Ada Untuk Perempuan Female Kalau Untuk Laki Laki Beda Antara Perempuan Laki Laki Itu Beda Untuk Laki Laki Itu Harusnya 2,43 2,43 Meter Kalau Untuk Perempuan Itu 2,24 Meter Jadi Kalau Begitu Makanya Gak Jelas Disini Mungkin Coba Cek 2,24 Ada Gak Ada Ya 2,43 Ada Gak Ada Jadi Ada Dua Jawaban Waktu Itu Mungkin Bener Berarti Kalau Gitu Gak Jelas Untuk Siapa Kalau Untuk Laki Laki Maka Yang Dipilih Adalah Tuh Option Juga Salah D Masa Setelah A Jadi D B C Di Sini Oh Suri Semua Salah A D B C Inilah Ketidaktelitian Yang Membuat Siapa Yang Membuat Yang Membuat Siapa Salah Speedo Oke Enggak Jadi Ketidaktelitian Berarti Namanya Oke Terima kasih Untuk Berikan Mudah-benah Berikan Sampai Bisa Bermatokan Jadi Kalau Ditanyakan Untuk Perempuan Men Itu Harusnya 2,43 Dan Untuk Kalau Female Itu 2,24 Nah Gitu Kalian Intinya Bola Poli Itu Pertama Kali Ditemukan Tahun 18 18 95 Oleh William Morgan Kemudian Dia Adalah Seorang Instruktur Kemudian Berubah Nama Jadi Bola Poli Tahun 18 96 Karena Adanya Demo Pertamanya Bola Poli Dikenah Dengan Nama Istilah Minton T Oke Kawan Oke Kawan Kawan Berarti Saja Dujurnya Mudah Bisa Menempat Dan Sedikit Nambah Wawasan Tambahan Pengetahuan Untuk Kawan Semua Jadi Untuk Kawan Kawan Yang Sedang Persiap Untuk SKB CPNS Selamat Belajar Jangan Lupa Terliti Kalau Ada Yang Kurang Dimengerti Kalau Ada Yang Tidak Perbedaan Dengan Apa Jawaban Maki Berikan Silahkan Kalau Tinggalkan Penyak Di kolom Komentar Karena Siapa Tahu Ada Ketidak Terlitian Mengaki Jadi Untuk Kita Diskusikan Bersama Seperti Ini Pokoknya Kalau Yang Gak Ada Suara Makin Kawan Agar Terliti Karena Siapa Tahu Makin Waktu Itu Buat Ngebut Jadi Ini Karena Waktu Itu Tidak Ada Suaranya Jadi Kawan Kawan Bisa Mencari Bisa Meyakinkan Diri Atas Jawaban Dan Pemahaman Yang Setelah Kawan Ketahui Selama Ini Oke Terima kasih Shingga Cengsi Unik Sama Assalamuala Assalamuala Assalamuala